Intro Pasangan pengantin baru Lesti Kejora dan Reski Bilar mungkin saja sedang merasakan bulan madu dan malam pertamanya Akan tetapi peramal nyai Ratu Kidul malah menerawang yang aneh-aneh Dia mengatakan akan muncul orang ketiga di rumah tangga Lesti Kejora dan Reski Bilar yang baru saja melangsungkan pesta pernikahan Nyai Ratu Kidul mengatakan Lesti Kejora akan menderita dan merasakan kesedihan lantaran akan muncul orang ketiga Penerawangan nyai Ratu Kidul soal muncul orang ketiga kini membuat fan keduanya merasa kaget Hal tersebut disampaikan langsung oleh nyai Ratu Kidul Nyai Ratu Kidul tampak terbata-bata saat menyampaikan ramalannya itu Seolah tak kuasa mengungkapkan hasil ramalannya tentang bagaimana kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Reski Bilar Akan ada pihak ketiga nanti setelah menikah bakal ada kesedihan kata nyai Ratu Kidul Akan tetapi nyai Ratu Kidul mengungkapkan kalau ada keanehan lain pada ramalan kemunculan orang ketiga dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Reski Bilar Peramal yang aktif membagikan ramalan-ramalannya lewat akun Instagram ini melihat sumber motivasi kemunculan orang ketiga itu Menurutnya kemunculan orang ketiga dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Reski Bilar bukan sepenuhnya keinginan salah satu pihak Tapi bukan 100% karena dorongan masing-masing ungkapnya Nyai Ratu Kidul melihat adanya sebagian pengaruh dari orang lain Atau bahkan orang tua dalam ramalan kemunculan orang ketiga dalam rumah tangga mereka Seperti yang sudah diketahui Usai tersiar kabar kalau Lesti Kejora dan Reski Bilar bakal menikah Seren tetan ramalan menerba keduanya Tak terkecuali ramalan dari nyai Ratu Kidul Untuk soal nasib rumah tangga Lesti Kejora dan Reski Bilar ke depan nanti Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf